Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili, Paul, Daci Teman-teman, pagi ini tugas negara lagi Saya mau masak banteng Memasak asem-asem banteng Ayo ikuti saya memasaknya Buat teman-teman, saya doakan Sehat selalu, panjang umur, rezeki melimpah Dan dimudahkan segala urusannya Teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Yang belum subscribe, ayo cepat di subscribe Subscribe itu gratis, oke Yuk ikuti saya memasak asem-asem banteng Yuk Nah ini teman-teman Ini bantengnya Sudah dibesihkan, sudah dipotong-potong Dan ini bumbu-bumbunya Nah ini ada kunyit Cabai merah Bawang putih Dan bawang merah Ini mau saya haluskan Tapi sebelum dihaluskan Mau saya sangrai dulu Biar enggak langan Lompoknya sudah nyala Kita masukkan wacannya Masukkan bumbu yang disangrai Saya sampai setengah matang Ini yang bikin langu itu ini teman-teman ya Bawang putih Cabai merah Kunyit Nah ini bikin langu Kalau enggak bisa ngerai Kalau Kita sangrai Boleh pakai minyak juga Boleh ya teman-teman Pakai minyak sedikit Kalau ngerai enak pakai teflon teman-teman Tidak gosong Ini pakai aluminium ini Tepat gosong Kalau sudah Begini Sudah begini Kita Matikan kompor Lalu kita blender Sampai halus Kita rebus airnya dulu ya teman-teman Kita rebus airnya dulu Sambil menunggu Bumbunya di blender Jokpan aja Kita masukkan Tunggu sampai Biar menjadih Nah ini Ini ada garam Gula Roto Kita masukkan Biarin aja Sampai Mendidih Kalau sudah mendidih Baru Ikatnya Dimasukkan Kita tutup dulu Biar mendidih Nah ini airnya sudah mendidih Kita masukkan Ikan Bantengnya Masukkan ikan bantengnya Lalu dimasukkan Bumbu-bumbunya tadi ini Ada jagung 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 Ada Pempe Ini ada pempe Sedikit saya Masukkan Tomat Dan ini Apa Bimbing Uluhnya Masih Bimbing Uluh Cabai Cabai Kita masukkan semua Dan ini Bumbunya Digonsol Sebentar Di Oseng Sebentar Nah ini Bumbunya Bumbunya Sudah dihitung Sebentar Masuk Tomat Lalu kita tutup Biar santai Matang Nah ini Asam-asamnya Sudah Mendidih Kita aduk Segar Asam-asamnya Belum keluar Asam-asamnya Dari Belimbing Uluhnya Belum keluar Sayur Asam-asam Bantangnya Nah ini Asam-asamnya Sudah Mulai Matang Nah Ini sudah Mulai Matang Kita masukkan Daun Bawang Peri Daun Bawang Peri Terakhir Ya teman-teman Kita masukkan Nah ini Daun Bawang Perinya Kita masukkan Terakhir Kita tunggu Sebentar Nanti Baru Diangkat Tutup Sebentar Nah Kita Lihat Nah ini Sudah Matang Ini Sudah Mantap Lalu Kita Ambil 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 Cakung Peri Peri Nah ini Asam-asam Bantangnya Sudah Matang Yuk Kita Sarapan Jangan lupa Teman-teman Di subscribe Yang belum subscribe Di like Di komen Buat teman-teman Yang sudah subscribe Sudah menonton Saya ucapkan Terima kasih Saya doakan Umur panjang Sehat badannya Rezekinya Melimpah Terima kasih Dadah